Polres Pelabuhan Belawan berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu seberat setengah kilogram. Hal tersebut diungkapkan Kapolres Pelabuhan Belawan pada siaran pers yang dilakukan di Aula Wirasatya Polres Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Kapolres Pelabuhan Belawan mengatakan bahwa jajaran polsek hamparan perak Polres Pelabuhan Belawan berhasil menangkap Muhammad Yusuf alias Ahmad, seorang tersangka pengedar narkotika jenis sabu yang berdomisili di kawasan Marelan. Muhammad Yusuf alias Ahmad ditangkap dengan barang bukti berupa 4 bungkus besar dan 2 bungkus sabu ukuran sedang dengan total berat setengah kilogram. Selain itu Kapolres Pelabuhan Belawan juga menyayangkan adanya perlawanan dari warga saat Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penggerbekan di rumah bandar sabu di Kelurahan Seemati. Petugas yang melakukan penggerbekan sempat dilempari warga dengan menggunakan batu dan satu unit sepeda motor milik kepala lingkungan juga dibakar oleh warga. Dari penggerbekan tersebut satu orang tersangka atas nama Herianto berikut barang bukti sabu berhasil diamankan. Pertama, pada tanggal 6 Januari 2018, pukul 16.00, telah dilakukan penggerbekan terhadap bersangka Muhammad Yusuf alias Ahmad, peredaran narkotika jenis sabu di komplek Ria Marelan, Blok G nomor 5, Kelurahan Rengas Pulau, Kejabatan Badan Marelan. Menurut Kapolres, pihaknya akan mengganti sepeda motor yang dibakar warga. Namun, para pelaku pembakaran dan pelemparan personil juga akan diusut dengan tuntas. Kapolres Pelabuhan Belawan menyarankan kepada para pelaku pelemparan dan pembakaran untuk segera menyerahkan diri. Amparampera atas nama tersangka Muhammad Yusuf alias Ahmad, yaitu perawal dari Bapak Kapolsek Amparampera, Pak Kompol Muhammad Nasudian bersama Kandita Reskrim yang mendapat informasi daripada masyarakat, di mana ada peredaran narkoba yang dilakukan oleh tersangka Muhammad Yusuf. Kemudian dilakukan penyelidikan, dilakukan dengan cara anggar perbaik, kemudian melakukan pembuntutan, setelah itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan di tempat tinggalnya, dan ditemukan barang bukti yang sudah kita lihat tadi bersama dengan jumlah seberat kurang lebih setengah kilogram atau 500 gram. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!